hai hai guys welcome back to my YouTube channel yeay video ini aku bakalan bahas tentang masker lagi dan ini adalah masker lokal yang legendaris di kalian udah pada enggak asing selain harganya yang murah masker ini juga bisa kalian dapetin dengan mudah loh so seperti biasa sebelum ke videonya jangan lupa buat like dulu video ini subscribe and let's get started bahan-bahan dan peralatan yang aku pakai ya seperti biasa lah ya pasti ada mangkok kuas masker dan yang pasti maskernya dong Nah jadi ini dia maskernya aku enggak tahu sih ini keluaran terbaru atau emang ganti dikemasan doang tapi aku boleh cobain yang ini dan aku suka jadi aku share ke kalian so langsung aja kita racik maskernya karena ini masker bubuk jadi tinggal dicampurin aja semua bahannya sesuai kebutuhan wajah kalian dan disini aku pakai air mawar kalian juga bisa pakai air putih sebelum maskeran pastiin wajah kita itu bersih dan steril kalau misalkan udah menjadi pasta kita langsung olesin ke wajah dan aku bakalan sambil ngejelasin manfaat masker ini di wajah aku tuh apa aja singkat cerita aku tadinya sih mau coba-coba doang eh ternyata ini cocok di wajah aku jadi aku keterusan aku pakai ini baru sih cuma emang aku udah jatuh cinta sama masker ini setelah aku pakai masker ini manfaatnya di wajah aku itu pertama dia mencerahkan wajah mengurangi pori-pori meratakan kulit yang delang yang namanya tipe wajah kan medewit disini tipe wajah aku tuh berminyak dan agak sensitif jadi aku ngerasa segitu doang yang ngaruh di wajahku dan aku nggak tahu ini bakalan ngaruh apa ke kalian kalian silahkan dicoba dan kalau misalkan berhasil atau beda dari aku komen di bawah ya so kalau udah selesai aku bakalan tunggu keringin biasanya aku 10 menit terus aku bilas nah ini dia hasil setelah aku cuci muka masih ada airnya kan aku sengaja kalian bisa lihat sendiri tapi wajah aku lebih cerah dari sebelumnya kalian bisa bedain gitu ini bener-bener real aku nggak pakai apa-apa jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi jerawatan nggak tahu karena apa meskipun masker ini nggak bisa menyamarkan jerawat di wajahku tapi nggak papa aku tetap cinta sama masker ini so segitu aja tips kali ini dari aku semoga bermanfaat jangan lupa buat like video video ini subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi pas aku upload video baru jangan lupa juga buat komen di bawah dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian thanks for watching and see you the next my video bye bye